Intro Kamu, ekspresi mayuan menjadi pucat, menunjuk ke arahnya dengan jarinya. Bocah ini terlalu kurang ajar dan kasar, sama sekali tidak menaruh perhatian pada dewa surgawi. Kamu, apa kamu? Apakah kamu lupa bagaimana aku memukulmu terakhir kali? Masih belum mempelajari pelajaranmu, sebentar lagi, aku akan menghajarmu lagi dan kemudian langsung membunuhmu. Kata si Hao. Tidak ada satu orang pun yang tidak terpana. Orang ini benar-benar berani mengatakan apapun. Mayuan sangat kesal hingga wajahnya berubah, ekspresinya menjadi menyeramkan. Bocah ini sebenarnya berani berbicara dengannya dengan nada seperti ini, seolah-olah dia lebih tua dan lebih berpengalaman, terdengar seperti dia benar-benar bisa menindasnya. Tua, kamu tidak seharusnya bersikap keras kepala. Terakhir kali, bukankah kamu dipukuli habis-habisan? Benar-benar tidak berguna. Si Hao terus mengejek. Omong kosong. Mayuan sangat marah. Dia memiliki reputasi yang legendaris, kapan dia pernah dipukuli oleh seorang kultifator alam api ilahi? Meskipun terakhir kali dia terkena kutukan, itu hanya karena dia ceroboh. Sungguh tidak sedap dipandang. Si Hao tertawa keras. Kurang ajar. Berlutut. Mayuan berteriak, menggunakan metode rahasia dewa surgawinya, mengirimkan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk melukai indra ilahi Si Hao, membuat pikirannya melemah. Ruang di antara alis Si Hao bersinar. Indra keilahiannya dekat dengan dewa surgawi, tidak jauh lebih lemah, jadi dia tidak takut pada tekanan ini. Kura-kura tua, untuk apa kamu berteriak bodoh? Anda mencoba menjalankan pertunjukan komik satu orang? Ngobrol sendiri di sana, apa kamu tidak merasa lelah? Benar-benar menjengkelkan. Lengan Si Hao disilangkan saat dia berbicara, meremehkan situasi. Terakhir kali, Mayuan hampir memaksanya mati, jadi mulut Si Hao secara alami tidak akan bersikap lunak kali ini, dengan sengaja menunjukkan kerendahan hatinya. Kemarahan Mayuan melonjak. Pada saat yang sama, ia bergetar di dalam. Dia tahu bahwa pemuda ini sebelumnya telah terluka parah, menerima luka Dao yang parah, tetapi sekarang, dia penuh semangat, dan sudah lama pulih. Para dewa surgawi lainnya juga melihat ini. Kondisi tubuhnya jauh lebih baik, luka Dao jelas pulih. Ini sungguh mengejutkan. Seseorang harus memahami bahwa cedera Dao sangat sulit untuk dipulihkan. Jenis cedera seperti itu kemungkinan besar akan membuat dewa surgawi pun terjatuh, membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum ada harapan untuk sembuh. Namun, orang ini benar-benar tangguh. Dia harus segera dibunuh, inilah yang dipikirkan semua dewa surgawi di sini. Huang terlalu heran, sebenarnya mengandalkan dirinya sendiri untuk mengobati luka Dao yang hebat itu. Tidak ada gunanya apapun yang kita katakan. Bunuh saja dia. Kata naga bertanduk dengan dingin. Bagus, segera musnahkan roh primordialnya dan tinggalkan tubuhnya. Nanti kita ambil keputusan lainnya, kata gajah kuno emas. Dialah yang pertama mengambil tindakan, hidung gajahnya seperti punggung gunung saat ia meronta-ronta, membelah kehampaan. Biarkan aku. Tiba-tiba, tangan besar berbulu emas terulur dari kehampaan, dengan paksa meraih untuk memenjarakan Sihau. Itu adalah krakuno. Tubuhnya ditutupi sisik, tetapi di celah beberapa sisik terdapat rambut emas, membuatnya terlihat sangat berani dan kuat. Ia kebal terhadap pedang atau tombak, makhluk yang sebelumnya mengejar Sihau. Benar-benar kurang, kenapa di kunbajingan itu tidak datang? Akan lebih mudah untuk membunuh kalian semua dan menyederhanakan masalah. Sihau pindah ke samping, dengan cepat menghindari serangan ini, muncul di sisi lain danau. Mata para dewa surgawi itu menjadi dalam, mendesak ke depan. Ini adalah area terlarang. Jika belalai gajah dan tangannya yang besar terus turun ke bawah hingga menghantam danau, pasti akan memicu bencana besar. Kalian semua bisa melupakan untuk pergi. Aku akan membunuh kalian semua, kata Sihau. Semua orang menjadi tercengang. Kata-kata gila macam apa ini? Seorang kultifator alam api ilahi benar-benar berani menantang para dewa surgawi, mengatakan bagaimana ia akan membunuh mereka semua. Ini tidak realistis sama sekali. Mayuan mundur beberapa langkah, karena dia yakin Sihau bukanlah orang bodoh, juga tidak gila. Dia pastinya juga tidak akan menempuh jalan kematian, pastinya dia punya kartu truf. Banyak kultifator melihat pemandangan ini, memperlihatkan ekspresi terkejut. Bahkan mata para dewa surgawi yang agung pun berkedip-kedip dengan cahaya. Hahaha, Sihau tertawa keras. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Mayuan, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Generasi muda, apa yang kamu tertawakan? Mayuan berteriak, terhina dan marah. Nyonya tua yang nyali seperti tikus, aku menyarankanmu untuk segera mengalahkannya. Bahkan orang sepertimu bisa berkultifasi ke alam dewa surgawi? Kata-kata yang ku ucapkan tadi hampir membuatmu takut sampai mati, kan? Mulut Sihau sangat keji. Keparat? Mayuan sangat marah, tidak mampu menahannya. Dewa surgawi yang mulia dari suatu generasi sebenarnya diejek dan dipermalukan berulang kali oleh pemuda ini, sungguh memalukan. Untuk apa kamu berbicara omong kosong padanya? Bunuh saja dia secara langsung. Kami adalah dewa surgawi, jauh di atasnya. Ada begitu banyak orang di sini, jadi siapapun yang datang, tidak ada gunanya. Bunuh saja dia. Krakuno itu cukup mudah tersinggung. Cahaya keemasan bersinar, mengambil tindakan lagi. Benar, ambil tindakan. Kali ini, Mayuan agak mengesankan, bergegas ke depan. Yang lain juga bergerak, mengelilingi Danau Hitam, menutup ruangan karena takut dia akan lari. Tidak peduli betapa luar biasa dia, dia tetap tidak bisa keluar dari tempat ini. Semua orang menahan nafas dan segera mundur. Jika dewa surgawi mengambil tindakan, kekuatan seperti itu pasti tidak terbayangkan. Mereka tidak ingin mati tanpa alasan. Danau berwarna hitam itu dikelilingi. Para dewa surgawi sangat dingin. Mereka mengaktifkan hukum alam pada saat yang sama, semuanya memiliki niat berbeda, ingin menangkap sihao dan menempati cangkang dagingnya. Baiklah, kita punya hampir semua orang. Aku akan mulai membunuh semua orang sekarang. Sihao berkata dengan dingin. Boom. Tinjunya menghantam danau besar, mengganggu ketenangan tempat ini. Ini seperti menusuk sarang lebah, nyamuk yang tak ada habisnya keluar dari permukaan danau, menutupi langit dan bumi. Mereka bergegas menuju para dewa surgawi, dengan panik menyerang mereka. Sihao dengan cepat membuat diagram 10 ribu roh dan mengenakan baju besi kaisar petir, menyelam ke dalam danau dan memperhatikan dengan cermat. Nyamuk di alam api ilahi berwarna merah cerah seperti bunga cornelian, sedangkan serangga di alam dewa sejati berwarna perak dan bersinar. Mereka menutupi segalanya dengan rapat, menghalangi matahari dan bulan, memenuhi dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu berani, benar-benar memprovokasi makhluk danau nyamuk kekacauan, memicu bencana seperti ini. Surga Para penonton di belakang berteriak ketakutan, berbalik untuk berlari. Ada terlalu banyak serangga, semuanya sudah menjadi dewa, tetapi kehilangan kecerdasannya, bertindak murni berdasarkan naluri. Mereka menyerang segala sesuatu yang mendekati mereka, sangat ganas. Jangan bilang bocah ini tinggal beberapa bulan di danau, tidak takut pada nyamuk-nyamuk ini. Suara kepakan sayap memekakan telinga seperti gerinda logam. Serangga mengerumuni tempat ini, dan bahkan dewa surgawi yang agung pun segera tenggelam. Namun, kekuatan mereka sangat menakutkan. Mayat serangga berjatuhan dalam jumlah banyak, tanah langsung dipenuhi nyamuk mati, suara putong terus terdengar. Itu karena setiap nyamuk sangat kuat, beratnya beberapa lusinjin. Suara-suara tajam terdengar, membuat telinga seseorang sakit. Weng! Cahaya keemasan berkedip-kedip. Serangga tingkat dewa surgawi muncul, bergegas keluar dari danau berwarna hitam, apalagi beberapa di antaranya sekaligus. Keturunan mereka menderita banyak korban, jadi tentu saja mereka sangat marah. Si Hao juga dalam bahaya, tetapi dengan diagram 10 ribu roh di depannya dan nyala api di dalam dirinya, auranya masih diingat oleh serangga, jadi mereka tidak berani mendekat. Cepat mundur! Naga bertanduk berteriak keras, merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka reaksi makhluk menakutkan di danau akan secepat itu, menguncinya. Itu adalah sepasang nyamuk kuno kekacauan seukuran telapak tangan. Mereka bergegas keluar dari permukaan air, membawa energi kacau dan melepaskan aura yang bahkan membuat para dewa surgawi pun menggigil. Peo! Saat dewa surgawi naga bertanduk mengirimkan suara, suara itu sudah tertangkap. Hatinya sangat kesakitan, dan bahkan sebelum dia melihat apa yang sebenarnya terjadi, panah darah berputar keluar, setengah dari esensi darahnya hilang. Hong! Ia menabrak kehampaan, berbalik untuk pergi, tidak berani menguji peruntungannya lagi, tidak mencoba menangkap si hau selama kekacauan. Ah! Burung pipit naga adalah yang paling sengsara, karena ia adalah burung yang paling rakus, diam-diam mendekati permukaan danau. Ia ingin secara diam-diam menangkap dan membawa si hau sementara nyamuk tingkat dewa surgawi mengejar yang lain, tidak pernah mengharapkan nyamuk kuno kekacauan untuk bergegas keluar, menusuk sayapnya. Dengan suara peng, sayap dewa surgawi meledak, dan segera kehilangan 90% darah esensinya, hampir menyusut menjadi dendeng. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para dewa surgawi lainnya menggigil dalam hati. Kedua nyamuk kuno kekacauan itu terlalu menakutkan, mustahil untuk dilawan secara langsung. Semuanya berbalik untuk berlari. Satu-satunya hal yang beruntung adalah kedua nyamuk kuno itu sama-sama berkepala dingin, hanya memiliki naluri yang tersisa. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya besar. P.U. Meskipun demikian, beberapa orang masih terluka satu demi satu. Mayuan mengeluarkan raungan besar, betisnya menembus, darah mengalir seperti sungai. Dia menyadari dengan ngeri bahwa dia kehilangan 30% darah esensinya. Kuat. Tubuh kerapurba yang kuat ditutupi sisik emas, tetapi masih tertusuk, darah berputar saat terbang keluar. Ia segera terhuyung, kehilangan banyak darah. Wajahnya menjadi pucat, mengeluarkan raungan yang keras, merobot kehampaan dan berlari. Semua dewa surgawi yang agung melarikan diri. Serangan dari semua sisi gagal total. Jika bukan karena serangga-serangga itu mengalami kebingungan mental, mereka pasti akan membahayakan nyawa mereka. Penuh kebencian. Ketika mereka meninggalkan dunia kecil ini, ada dewa surgawi yang merang, merasa terlalu cemberut, benar-benar tidak mau menerima ini. Mereka adalah dewa surgawi yang mulia dan berada jauh di atas, namun mereka secara tak terduga dikalahkan, diusir oleh sekelompok nyamuk. Hal yang paling dibenci adalah bocah nakal itu tertawa dengan sikap rendah hati di dalam danau, dengan ekspresi mengejek, menyuruh mereka pergi. Benar-benar tidak tertahankan. Mereka sekarang akhirnya tahu apa yang diandalkan si hau, sebenarnya bisa bersembunyi di kolam hitam. Mengapa nyamuk-nyamuk itu tidak menyerangnya? Ini benar-benar tidak terduga. Ketika berita keluar, sebagian kecil dari imortal ancian terguncang. Beberapa dewa surgawi yang agung mengambil tindakan, namun pada akhirnya, mereka gagal, apalagi melarikan diri dalam kondisi yang menyedihkan, semuanya terluka. Ini terlalu konyol dan sulit dipercaya. Aku tidak salah dengar, kan? Huang baik-baik saja dan baik-baik saja. Sementara para dewa surgawi yang agung itu menghadapi bahaya? Berbagai dunia kecil semuanya ramai dalam diskusi, semua pihak terkejut, merasa bahwa ini tidak masuk akal. Memalukan, sungguh rasa malu dan hina yang luar biasa. Semua dewa surgawi itu mengaum, tetapi tidak ada yang sekeras mayuan. Dialah yang membuat orang-orang menetapkan resolusi mereka. Bocah itu harus disingkirkan, bahkan jika dia bersembunyi di danau nyamuk kekacauan. Sehari kemudian, mereka muncul lagi. Kali ini, ada pisiu, dan dikun juga muncul. Dewa surgawi yang mengejar sihao hampir semuanya hadir. Mereka mendekati alam gelap, muncul di sisi danau berwarna hitam. Ini secara alami mengguncang sebagian besar imortal ancien. Banyak orang datang, menonton dari jauh. Mereka semua ingin mengetahui hasil pertempuran ini. Jelas bahwa para dewa surgawi telah bersiap, danau berwarna hitam itu kemungkinan besar tidak dapat melindungi sihao. Dikun, kamu tua datang lagi. Kamu masih belum pasrah setelah aku menampar mulutmu terakhir kali ya? Hari ini, aku akan membantaimu. Sihao menjulurkan kepalanya keluar dari danau untuk melihat mereka, mengejek mereka begitu dia muncul, membuat semua penonton menatap kosong. Orang ini benar-benar kejam, kurang ajar hingga ekstrim. Monster kecil, kamu pasti mati. Mayuan berteriak. Saya ingin melihat apa yang bisa menyelamatkan Anda. Gajah emas kuno juga berkata dengan dingin. Bahkan reinkarnasi abadi yang sejati pun tidak akan cukup. Tidak ada tempat bagimu di langit di atas atau di bumi. Dikun berkata dengan dingin. Hahaha, sihao tertawa keras, dan kemudian ekspresinya menjadi dingin. Aku akan mengirim kalian semua berangkat. Ada lebih dari seratus ribu orang di sini, kerumunan itu sepertinya tak ada habisnya. Saat ini, terdapat pemandangan seperti ini di alam gelap, dan terdapat lebih dari seratus ribu makhluk. Mereka semua menyaksikan dari kejauhan, tersebar di antara langit dan puncak gunung, memenuhi tempat ini dengan padat. Itu karena banyak hal telah berkembang terlalu pesat. Beberapa dewa surgawi menunjukkan kebencian, bersikeras membunuh Huang. Bagaimanapun, bencana terjadi selama seribu tahun. Dia benar-benar tidak mati. Di tengah kerumunan, kelinci kecil itu mengepalkan tinjunya sambil tertawa dengan suara hehehe. Batu penyerang ilahi yang bersembunyi di antara retakan gunung, juga melirik sekilas. Apakah orang itu menjadi gila? Berani menantang dewa surgawi bahkan sampai sekarang. Jenis metode apalagi yang ada? King Yi, Cao Yu Sheng, Chang Gong Yan dan lainnya semuanya datang, tapi tidak satupun dari mereka memperlihatkan tubuh aslinya. Mereka memperhatikan dengan cermat, semuanya sangat gugup. Bukan hanya mereka saja yang mengalami hal serupa, hal yang sama juga terjadi pada orang lain. Mereka semua merasakan suasana yang agak berat, perhatian mereka tertuju pada situasi. Wang, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu sudah gila atau bodoh. Apa menurutmu kamu bisa menghentikan gerak maju kita hanya dengan danau ini? Jika dewa surgawi ingin membunuhmu, tidak ada gunanya bahkan jika dewa sejati bangkit kembali. Kata dikun. Jika dewa sejati turun ke bumi, satu jari akan menghancurkan kalian semua sampai mati. Tidak, harus dikatakan bahwa meskipun sehelai rambut rontok, kalian semua akan hancur berkeping-keping. Siha mencibir, terus mengejek mereka. Tidak perlu mengatakan hal lain. Singkirkan saja dia. Terhadap benda yang tidak mengetahui seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi ini, tidak perlu berbicara lebih banyak lagi. Apa gunanya bertengkar? Mayuan berkata dengan ekspresi mendung. Tua, kamu benar-benar seseorang yang tidak tahu apa artinya memalukan. Apakah kamu sudah lupa soal aku yang memukulimu, atau bahkan mungkin lupa caramu kencing di celana karena ketakutan, berlari menyelamatkan diri setelah dikejarnya mu? Semakin Mayuan mencoba berpura-pura bersikap bermartabat, mulut Siha menjadi semakin rendah hati, mengungkap segala sesuatu tentang dirinya, dengan antusias mengejeknya, membuat marah Mayuan hingga dia mulai gemetar. Berhentilah berbicara sampah. Akan membunuhmu. Gajah emas kuno adalah yang pertama mengambil tindakan. Kemudian, kerakuno juga bergerak. Pisiu terlebih lagi memancarkan cahaya ilahi. Pada saat itu, beberapa dewa surgawi bergerak, mengaktifkan hukum alam dewa surgawi untuk menekan dan membunuh Sihao. Namun, mereka cukup licik. Setelah mengambil tindakan, mereka segera membuka kekosongan tersebut, memilih untuk melarikan diri ke kejauhan. Mereka melakukan ini hanya untuk mengganggu makhluk-makhluk di danau, membuat mereka bergerak. Ekspresi Sihao berubah. Pihak lain bertindak sebaliknya, menggunakan metodenya untuk membalasnya. Semua orang itu lari. Meski nyamuk-nyamuk itu merasa menahan rasa takutnya terhadap benda-benda yang ada di tubuhnya, mereka tetap saja menjadi gila, sehingga mungkin juga akan menyerangnya. Hukum alam dewa surgawi turun, membuat danau berwarna hitam meletus. Banyak nyamuk yang mati, terlebih lagi air danau menjadi hamparan putih, bagian atasnya menguap. Sihao dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, tidak lagi tinggal di tengah danau. Tempat itu terlalu menakutkan. Hong! Penguapan danau terhenti. Beberapa dewa emas surgawi keluar, dan kedua mata nyamuk kuno kekacauan itu menjadi merah juga. Mereka mengepakkan sayapnya, menghancurkan kehampaan. Danau itu membeku, tidak lagi rusak. Makhluk paling menakutkan muncul di dunia yang meliputi nyamuk. Mereka sangat marah, dengan panik mencari musuh mereka. Berlari! Para penonton di kejauhan berteriak ketakutan, semuanya ketakutan hingga wajah mereka memucat, dengan panik berlari menyelamatkan nyawa. Sihao juga bergegas ke kejauhan. Tepat pada saat ini, beberapa dewa surgawi muncul pada saat yang sama, mengelilinginya dan mengunci kekosongan. Seluruh wilayah pegunungan segera ditutup. Anak muda, apakah kamu benar-benar mengira kami tidak punya cara untuk berurusan denganmu? Bagi dewa surgawi untuk membunuh semut sepertimu, ada terlalu banyak cara. Kata naga bertanduk dengan dingin. Kenapa kamu tidak lari? Hari ini, aku akan membantaimu, dan itu semudah membasmi serangga. Mayuan berkata dengan dingin. Memperlakukan perlombaan gajah sebagai makanan, kamu pikir kamu ini siapa? Hari ini, aku mungkin akan menginterogasi jiwamu. Gajah emas kuno sangat marah. Terlebih lagi dikun langsung mengambil tindakan. Rantai keteraturan ilahi ditembakkan, menyerang si Hao. Dia membawa niat dingin dan penghinaan saat dia berkata, bocah yang tidak mengerti hidup atau mati. Semua orang di kejauhan melihat pemandangan ini. Mereka semua menghela nafas. Huang terlalu penuh semangat muda, menyanyiakan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Hong! Suara yang luar biasa terdengar di udara. Sebuah bola cahaya muncul di sekitar tubuh si Hao, melindunginya di dalam. Itu adalah simbol perlindungan ilahi. Ia menunjukkan kekuatannya lagi, menghentikan serangan para dewa surgawi. Jimat kuno ini sungguh misterius. Namun, saya ingin melihat berapa kali Anda dapat menggunakannya. Jika masing-masing dari kita menyerang, cepat atau lambat kita akan hancur. Burung pipit naga tertawa dingin. Hong! Tiba-tiba, nyamuk kuno kekacauan menyusul, membawa beberapa dewa surgawi dan segudang serangga, bergega seperti awan gelap. Pemandangan ini terlalu menakutkan, membuat ekspresi para dewa surgawi itu berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dua nenek moyang nyamuk yang telah kehilangan kecerdasannya akan membawa dendam seperti itu, mengejar mereka sampai ke sini. Pergi! Mereka membatasi tempat ini, dan kemudian memotong bagian dari kekosongan ini. Tubuh mereka menghilang dari tempat ini, membatasi si hau dan membawanya bersama mereka saat mereka melarikan diri dari dunia kecil ini. Di kejauhan, semua orang kaget. Ini terlalu mengerikan. Bagaimanapun juga, metode para dewa surgawi sulit untuk diperkirakan. Fakta bahwa mereka dapat merobek kekosongan itu sendiri adalah satu hal, tetapi ketika bekerja bersama, mereka sebenarnya dapat menghilangkan seluruh ruang, membawa gunung dan sungai bersamanya. Hong! Yang mengejutkan mereka adalah kedua nyamuk kuno kekacauan juga seperti ini, secara naluriah mengelilingi seluruh ruangan ini, membawa gerombolan nyamuk mengejar, meninggalkan dunia ini. Astaga, kelompok nyamuk ini sangat menyimpan dendam. Sesuatu yang besar akan terjadi. Ada dewa sejati yang berteriak ketakutan. Semua orang menggigil kedinginan, masakan bahwa imortal Ancien akan menjadi kacau. Dua nyamuk kuno kekacauan meninggalkan sarangnya, mengejar dewa surgawi seperti ini, sungguh menakutkan. Pergi, kejar mereka dan lihat. Kamu gila! Apakah kamu tidak takut dimakan nyamuk-nyamuk itu? Apakah kamu ingin menjadi mayat kering? Jangan khawatir, nyamuk-nyamuk itu sudah mengincar para dewa, jadi kita hanya bisa mengejar mereka. Jika terjadi sesuatu yang salah, kami akan segera lari. Sekelompok besar mengejar mereka. Tidak pernah ada kekurangan individu sembrono yang ingin menyaksikan sendiri suatu adegan. Mereka semua berkumpul. Dewa surgawi menyapu si hau bersama mereka, terus melarikan diri, muncul di beberapa dunia kecil secara berurutan. Namun nyamuk tetap mengejarnya tanpa menyerah. Hal ini membuat para dewa surgawi terkejut, wajah mereka tidak menyenangkan. Ini sekarang sangat menyusahkan. Mereka tidak pernah menyangka nyamuk kuno begitu sulit di basmi, malah mengejar mereka sejauh ini. Mungkinkah beberapa dari mereka akan mati? Cepat dan ambil tindakan! Kera kuno meletus, mengambil tindakan terhadap si hau, menyerang simbol perlindungan ilahi miliknya. Ekspresi orang lain menjadi sangat suram. Mereka semua juga mengeluarkan teknik berharga, bersiap membombardir simbol ini dan merebut dagingnya. Mereka kemudian akan lari secara terpisah, masing-masing untuk dirinya sendiri. Mereka yang mengejar mereka menemukan bahwa nyamuk itu memang hanya mengincar dewa-dewa surgawi itu. Penontonnya semakin banyak. Separuh dari imortal ancien terkejut, dan para ahli dari setiap ras muncul, semuanya ingin menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Selesai, kali ini Huang akan mati karena bencana ini. Seseorang menghela nafas. Bagaimana dia masih bisa lari? Disegil dalam kehampaan oleh beberapa dewa surgawi yang agung, jika dia hanya mengandalkan simbol pelindung ilahi, cepat atau lambat, simbol itu akan hancur. Bagaimana bisa seperti ini? Orang ini terlalu bodoh, menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu. Kali ini, kemungkinan besar dia akan mati. Kelinci kecil itu membelalakan matanya dengan heran. Huh, kenapa kamu begitu bodoh? Batu penyerang ilahi kecewa pada Si Hao. King Yi, Cao Yusei Heng, Sui Lin, Luo Dao, Chang Gong Yan dan lainnya juga mengerutkan kening. Si Hao mengalami situasi yang sulit. Tidak ada jalan hidup untuk dibicarakan sama sekali. Di luar dunia, 3.000 provinsi. Para ahli dari semua sekte melihat pemandangan ini, karena Si Hao tidak menggunakan energi abadinya. Situasi ini berubah terlalu cepat, membuat semua orang terkejut. Dia pasti sudah mati kali ini. Bagaimana dia bisa membalikkan keadaan? Hah, alasan dia bisa hidup sebelumnya bisa dianggap sebagai keajaiban, sebuah keberuntungan besar, tapi sebelum kekuatan absolut, percikan macam apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator kecil? Menantang beberapa dewa surgawi seperti ini, itu hanyalah mendekati kematian. Beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Orang-orang yang tadinya marah kini mulai tertawa, menunjukkan ekspresi mengejek ketika mereka melihat situasi berkembang. Jika dia masih bisa bertahan, maka saya akan menampar wajah saya sendiri, menganggap diri saya sendiri yang menembak mulut saya. Seseorang membawa niat dingin. Dia kemudian mulai tertawa keras. Dia pasti sudah mati. Jalan hidup apa yang ingin dibicarakan? Yang lainnya juga menggelengkan kepala. Itu jelas merupakan situasi berbahaya tanpa jalan keluar. Klan dunia bawah, negara surgawi, istana abadi, gua awan api, klan surgawi, dan klan lainnya semuanya mengungkapkan senyuman tipis, melepaskan nafas kebencian. Mereka semua merasakan suasana hati mereka menjadi lebih baik. Namun, tepat pada saat ini, cahaya yang mengejutkan dari langit bersinar, membuat mata semua orang perih karena kesakitan. Pikiran mereka sangat gemetar, semuanya tercengang. Astaga, apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia ingin membalikan keadaan, bisa kembali dari pintu kematian? Dia, menentang surga. Banyak orang berteriak, dan bahkan para dewa surgawi pun tidak terkecuali. Mereka semua tercengang. Tiga ribu provinsi, para ahli dari semua sekte terguncang, menatap kosong pada pemandangan yang terpantul dari kelopak bunga dao abadi, menemukan segalanya sulit untuk dipercaya. Di saat yang sama, banyak orang yang merasa wajahnya panas seperti ditampar. Di dalam Immortal Ancien, sebuah dunia kecil. Sihau berdiri di tengah, tidak lagi menekan dirinya sendiri. Dia mengoperasikan kekuatan sucinya dengan kekuatan penuh, seluruh tubuhnya bersinar. Dia meledak ke dalam kondisi paling kuat sejak lahir, menggunakan teknik rahasia kaisar petir untuk menggerakkan pancaran petir yang tak ada habisnya. Pada saat itu, seberkas langit tebal yang menghubungkan petir runtuh. Itu sangat menakutkan, mengejutkan segala arah. Ini adalah kesengsaraan surgawi, bukan kilat biasa, penghakiman ilahi turun dari surga. Jika orang normal mencoba mewujudkan hal seperti itu di era tanpa kesengsaraan surgawi, itu akan sangat sulit. Namun, Sihau mengembangkan teknik rahasia kaisar petir, dan meneliti dao ini dengan cermat, sehingga tidak terlalu berat. Namun, masalah yang menentang surga yang secara paksa membimbing kesengsaraan surgawi ini sangat menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada penghakiman petir yang biasanya turun. Itu baru permulaan, namun petir paling kuat turun, menembus kehampaan, menghancurkan segalanya. Suara-suara yang terdengar seperti ledakan bintang membuat telinga semua orang berdarah. Sulit untuk menahannya. Ini terlalu ganas dan menakutkan. Tidak ada yang menyangka Sihau menjadi orang yang menentukan, benar-benar melakukan hal semacam ini yang mengejutkan seluruh imortal Ancien. Ah! Beberapa dewa surgawi berteriak dengan sedih, wajah mereka penuh ketakutan. Itu karena dalam penghakiman surgawi yang menakutkan itu, ada kekuatan kutukan yang sangat kuat turun bersama dengan pancaran petir, menenggelamkan mereka sepenuhnya. Sihau sedang melewati kesengsaraan, tetapi mereka menderita bencana bersamanya. Kekuatan kutukan ini sangat kaya hingga tingkat yang tak terbayangkan, seperti cairan yang mengelilingi mereka, korosi merembes ke dalam tulang mereka, tidak bisa lepas. Jika mereka tidak pernah menemui kutukan itu, maka itu adalah satu hal. Mereka tidak akan langsung dilenyapkan pada kali pertama. Namun, orang-orang ini sudah lama, tidak dapat disembuhkan, terkikis oleh kutukan selama beberapa puluh ribu tahun. Sekarang, itu benar-benar meletus. Tidak, tidak, tidak. Mayuan berteriak, mulai membusuk dari kaki ke atas. Potongan besar daging terkelupas, hampir menjadi kerangka dalam sekejap. Ah ah ah, pergi. Gajah emas kuno merau. Meskipun kulitnya kasar dan dagingnya tebal, kulit dewa emas sangat kokoh, saat ini, kulit mati menutupi tubuhnya, dengan cepat membusuk. Awalnya adalah seseorang dengan kekuatan pertahanan yang mengejutkan, tetapi karena ia telah mengejar si hau untuk sementara waktu, ia paling menderita akibat kutukan tersebut, dan segera, terkubur, di bawah kekuatan kutukan yang menakutkan. Gajah emas kuno berteriak dengan sedih, kepalanya compang-camping, potongan dagingnya terkelupas. Itu segera menunjukkan tulang berwarna putih. Selain itu, bahkan tulang dewa surgawinya pun membusuk, menjadi seperti kayu busuk, terus-menerus retak. Hong! Kilatan petir surgawi turun, menebas gadingnya dengan sempurna. Kedua senjata seputih salju itu pecah, membawa darah hitam yang membusuk saat jatuh dari langit. Terlalu, mendominasi, sayang sekali. Daging gajah dewa surgawiku. Sama seperti si hau yang dibacok sampai dia meringis kesakitan, dia tetap tidak melupakan makanan, mengucapkan kalimat ini, membuat marah gajah emas kuno sampai seluruh tubuhnya berubah bentuk. Ah, dikun merong dengan marah, dagingnya ditutupi kulit yang berubah warna, dagingnya terus-menerus terpisah. Hal ini berlaku untuk semua dewa surgawi yang agung tanpa kecuali. Mereka semua mengalami bencana. Saya tidak mau menerima ini. Semua dewa surgawi meraung. Astaga, apakah huang melakukan ini? Di kejauhan, semua orang terguncang, tidak berani memercayai mata mereka. Dia sedang melewati masa kesusahan besar, menggunakan ini untuk menjebak dan membunuh para dewa surgawi yang agung itu. Ini terlalu gila. Melakukannya seperti ini, apakah dia bisa hidup? Kesengsaraan surgawi yang seharusnya hanya terjadi di era besar terakhir muncul lagi di dunia ini, apalagi begitu dahsyatnya. Itu sangat kuat sehingga semua kulit kepala makhluk itu mati rasa. Tidak ada yang mengira huang begitu tegas, tidak ragu-ragu menggunakan hidupnya sendiri sebagai dasar untuk membimbing kesengsaraan surgawi, melawan dewa-dewa surgawi yang agung ini. Boom! Guntur surgawi bergema di tempat ini, kilatnya lebih ganas dari sebelumnya. Pancaran petir yang menyilaukan lebih tebal dari gunung-gunung saat mereka jatuh, membuat gunung-gunung dan sungai-sungai meledak, kekosongan itu pecah. Para penonton belum pernah melihat kesengsaraan petir yang begitu mengerikan sebelumnya. Apakah ada jalan keluar dari ini? Ini benar-benar bencana, bencana yang akan menghapus segalanya. Bahkan tidak ada sedikitpun harapan yang terlihat. Biasanya, bagaimana kultivasi pada tingkat sempurna dari alam api ilahi bisa menolak hal ini? Bahkan jika seseorang naik ke alam dewa sejati selama proses ini, itu masih belum cukup. Ah! Mayuan berteriak sedih, wajahnya berubah, matanya penuh keputusasaan. Sinar petir yang luar biasa jatuh, kekuatan kutukan yang ditimbulkannya tak terbayangkan. Kekuatan aneh itu seperti cairan, mengelilinginya, membuat seluruh tubuhnya berwarna putih ke abu-abuan. Bau busuk yang kental muncul dari dalam dirinya, menyebar ke udara. Di tubuhnya, dagingnya membusuk, segala sesuatu di bawah lututnya berubah menjadi tulang putih. Darah berwarna hitam mengalir keluar. Itu sangat menyedihkan. Kaca! Sambaran petir yang sangat besar menyambar. Tempur lututnya meledak, membusuk juga. Tulang betisnya jatuh, hancur di bawah sinar petir, tidak berubah menjadi apapun. Kutukan itu merusak daging, darah, dan tulang. Monster kecil! Mayuan meraung, melemparkan dirinya ke arah Sihau untuk membunuhnya. Itu karena dia tahu bahwa dia sendiri kemungkinan besar dalam bahaya, ingin melenyapkan Sihau sebelum dia menghadapi penghakiman. Boom! Namun, Sihau saat ini berada di pusat kesengsaraan petir. Kekuatan kutukan di sana bahkan lebih ganas seperti gunung berapi yang meletus. Itu tidak terbatas, berasal dari segala arah saat ia melonjak dengan panik. Begitu dia mendekat, seberkas cahaya petir langsung menghantam tenkoraknya. Darah langsung beterbangan kemana-mana, kulit kepalanya terkelupas, rambutnya terbakar. Kutukan itu bercampur dengan pancaran petir, mendarat di tubuhnya seperti besi cair merah di salju. Suara cici terdengar saat potongan daging terlepas. Tengkoraknya hitam pekat, bintik-bintik mati menyebar. Mayuan berteriak dengan sedih, segera meledak keluar. Kutukan itu terlalu serius, menimbulkan bahaya yang mengancam nyawa dewa surgawi. Hal yang lama, kamu benar-benar tidak cukup. Kami baru saja mulai namun kamu sudah tidak bisa bertahan? Sihau melontarkan komentar sinis. Kenyataannya, situasinya sendiri juga merupakan pemandangan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, beberapa sambaran petir pertama telah membuat rambutnya acak-acakan, dagingnya hancur parah, seluruh tubuhnya hangus hitam, menerima luka yang sangat serius. Kesengsaraan surgawi kali ini tak terbayangkan, luar biasa dahsyatnya. Bahkan di masa lalu ketika ada kesengsaraan surgawi yang tak ada habisnya bertahun-tahun yang lalu, hal itu jarang terlihat pada para kultifator di alam ini. Ini adalah kehancuran tanpa jalan hidup apapun. Ketika kesengsaraan petir jenis ini muncul, itu menandakan kehancuran, pembantaian para jenius yang luar biasa. Awan petir menindas dunia. Kesengsaraan surgawi tidak benar, warnanya agak menakutkan. Awalnya petir berwarna emas, perak, dan ungu menyambar. Namun pada akhirnya muncul petir berwarna darah, pancaran petir mengalir turun seperti air mayat, membelah langit. Hong. Secercah cahaya menggelegar turun, melepaskan cahaya lima warna, berubah menjadi lima petir, menghantam kepala mayuan. Ini adalah, lima petir dari atas, bukan hanya sekedar nama, tapi kenyataan. Ah, mayuan berteriak dengan sedih, karena kekuatan kutukannya terlalu kuat, membuat tengkoraknya terkorosi, membuat ubun-ubun kepalanya membusuk. Kaca. Kilatan petir berwarna darah turun, merobot bagian atas kepalanya. Asap hitam mulai mengepul, darah berceceran keluar. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Di kejauhan, semua orang yang melihat pemandangan ini menggigil, tubuh mereka merinding. Ini adalah dewa surgawi, namun dia menderita siksaan seperti ini. Pemandangan ini membuat semua orang gemetar, badan gemetar, rambut halus dan pori-pori terasa dingin. Pergi. Mayuan ingin melarikan diri. Dia terlalu ketakutan. Ini baru permulaan, namun dia sudah terkorosi secara menyedihkan oleh kekuatan kutukan. Semua penderitaan yang sebelumnya tidak aktif kini berkobar. Namun, terjadi sesuatu yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Di kejauhan, kedua nyamuk kuno kekacauan menjadi gila. Mereka tidak berada dalam jangkauan kesengsaraan surgawi, tetapi mereka tergerak hingga menjadi gila. Domain tanpa batas melonjak, memengaruhi ruang di sekitar mereka. Dua serangga kuno menyegel tempat ini. Dewa surgawi lainnya bergerak lebih awal dari Mayuan, semuanya ingin melarikan diri dari tempat terkutuk ini, tetapi mereka mengalami penyergapan. Segera setelah naga bertanduk merobat kekosongan, seberkas cahaya berdarah muncul, separuh tubuhnya putus. Itu adalah tindakan nyamuk kuno kekacauan. Bagian mulut yang menakutkan itu mematahkan ekor naganya, meminum setengah dari esensi darah tubuhnya sekaligus. Tidak peduli seberapa kuatnya dewa surgawi, masih perlu waktu bagi mereka untuk pulih, tidak dapat memulihkan kondisinya saat itu juga. Sementara itu, di negeri terkutuk ini, sedikit kelemahan akan sangat menakutkan. Tidak, ah, naga bertanduk itu meraung. Itu mundur, kembali ke cahaya petir. Kutukan itu merusak tubuhnya, dagingnya terbelah, potongan-potongannya berjatuhan. Itu seperti kulit kayu tua yang jatuh dari pohon yang layu dalam waktu yang tak ada habisnya. Tulang seputih salju terungkap. Naga bertanduk itu berteriak dengan sedih. Separuh tubuhnya hancur, sebagian tubuhnya hilang, dan kini sebagian lagi menjadi tulang putih berkilau. Ini hanyalah dewa surgawi. Kapan pernah berada dalam situasi yang begitu buruk? Tidak. Hatiku terluka. Itu adalah daging naga, tingkat dewa surgawi, namun terbuang begitu saja. Siha berteriak dari kejauhan. Meski wajahnya berlumuran darah, rambutnya berantakan, seluruh tubuhnya retak dan hangus hitam, dia tetap berteriak keras. Ketika naga bertanduk mendengar ini, ia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Seorang kultifator alam api ilahi yang remeh bahkan berani bertindak kurang ajar, bernafsu terhadap dagingnya, itu benar-benar tidak dapat ditoleransi. Hanya saja, saat ini, ia benar-benar kehabisan akal. Kesengsaraan surgawi runtuh, pancaran guntur masih berlanjut. Masalah utamanya adalah kutukan itu terlalu kuat, membuat kutukan berat yang telah menginfeksi tubuh mereka berkobar, memicu ledakan. Ini bukan daging tak berguna dari bajingan mayuan itu, tapi daging naga bertanduk. Sihau berduka. Hidung mayuan hampir bengkok karena marah, asap keluar dari tujuh lubangnya, merasakan kebencian yang tak ada habisnya. Saat ini, mereka benar-benar berharap mereka mati daripada hidup. Anak muda, kamu tidak boleh mati dengan mudah. Naga bertanduk dengan marah memarahi. Pemuda generasi muda yang kejam ini sebenarnya menghasut kesengsaraan surgawi, melibatkan mereka semua juga. Teman-teman Dao, ayo lari dan tinggalkan tempat terkutuk ini dulu. Jika kita matikanlah ini, itu akan terlalu suram. Mayuan menasihati, berdiri bersama naga bertanduk, bersiap untuk keluar. Namun pemandangan yang terjadi tak jauh dari situ membuat bulu halus mereka berdiri, membuat mereka langsung menghentikan langkahnya. Burung pipit naga pecah, menggunakan sayap dewa surgawinya untuk membelah langit, hendak melarikan diri, tetapi seekor nyamuk seukuran telapak tangan menghilang dalam sekejap. Dengan suara peo, ia menembus tubuhnya, masuk ke dalam. Ah! Burung pipit naga menjerit dengan sedih, tubuhnya segera layu, seluruh esensi darahnya menghilang. Segera setelah itu, ia melepaskan diri, mengusir nyamuk purba itu, tetapi ia tidak dapat menahan korosi kutukan itu. Ia terhuyung-huyung, tetapi ketika ia kembali ke pancaran petir, ia terpotong oleh sambaran petir surgawi, seluruh tubuhnya menjadi berwarna abu. Kekuatan kutukan melahapnya sepenuhnya. Kaca! Ia mulai terbelah di antara alisnya, seluruh daging di sekujur tubuhnya berubah menjadi darah kental. Hanya kerangka yang tersisa, dan bahkan tulang dewa surgawi pun membusuk. Seekor burung dewa berwarna abu-abu terbang keluar dari tengkoraknya. Itu adalah roh primordialnya, yang saat ini tanpa kilau sedikitpun. Perlahan-lahan menjadi gelap ketika cahaya yang lebih menggelegar muncul. Peu! Pada akhirnya, roh primordialnya tersebar. Dewa surgawi jatuh! Burung pipit naga adalah burung yang memiliki tingkat kultivasi terlemah, dao surgawinya tidak stabil, hampir tidak mencapai ranah kultivasi ini. Karena itu, ia adalah orang pertama yang menghadapi bencana, meninggal di sini. Surga, dewa surgawi mati, berubah menjadi abu di bawah kekuatan kutukan begitu saja. Ini, semua karena seorang pemuda itu. Tetapi Huang masih hidup, masih menantang kesengsaraan. Bibir semua orang bergetar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua gemetar ketakutan. Dewa surgawi yang tinggi dan perkasa, tiada bandingnya, mati begitu saja. Itu seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Kita harus memahami bahwa ini semua disebabkan oleh seorang kultivator kecil. Ahaha, sakit sekali. Siha menjerit kesakitan yang tiada tara. Astaga, kembalikan daging burung gereja nagaku. Sungguh menyanyiakan sumber daya alam, bagaimana bisa dimusnahkan begitu saja? Saya ingin makan daging burung dewa tingkat dewa surgawi. Lukanya parah, banyak tempat yang sudah memperlihatkan tulangnya. Tubuhnya hancur parah, berjuang di bawah sinar petir. Namun, mulutnya tidak mau menutup. Monster kecil, memberimu hak untuk diretas oleh petir. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Dewa surgawi meraung dengan marah. Aduh, yang lama ini tidak akan mati. Kalian kura-kura tua malah bisa mati. Siha menjawab, menahan rasa sakit, membalas dengan gigi terkatup. Pada titik ini, kedua belah pihak berada dalam kesakitan yang tak tertandingi, bahkan Sihao sendiri merasa ada yang tidak beres. Ada kekuatan kutukan yang menyebar, ingin memasuki tubuhnya. Untungnya, dia bukan penduduk asli, tubuhnya sebelumnya tidak memiliki kekuatan kutukan yang tak ada habisnya, jadi kutukan itu tidak meledak. Dia tidak akan langsung mati karena terkena dampaknya untuk pertama kalinya. Kaca. Cahaya petir dilepaskan kemana-mana, petir berwarna darah terjalin, membentuk jaring, meledakan Sihao hingga dia terbang keluar, menghantam tanah. Tubuhnya mengeluarkan suara pipak, retakan menutupi tulangnya dengan rapat. Saat ini, para dewa surgawi itu juga tidak merasa terlalu baik. Tidak bagus, mati di tangan generasi muda terlalu memalukan. Kita harus melarikan diri bagaimanapun caranya. Naga bertanduk meraung. Pisiu muncul di sisinya, serta Krakuno emas. Mereka berdua adalah tokoh terkenal di kalangan dewa surgawi. Mereka menunjukkan kekuatan bersama-sama, bergegas keluar. Tidak bagus, jangan bilang kalau nyamuk Kuno hidup kembali, mengembangkan sedikit kecerdasan. Mengapa mereka menyerang sekarang? Krakuno berteriak. Situasinya sangat buruk. Kekuatan pertahanannya benar-benar menakjubkan, sisik emas menutupi tubuhnya, tapi itu masih belum cukup untuk memblokir penetrasi mulut serangga Kuno itu. Darah mulai berterbangan seperti angin puyuh. Monyet, kamu berani lari? Tinggalkan otak monyetmu. Makananku tidak boleh dibawa pergi. Si Hao meraung. Aku bersumpah, Krakuno sangat marah, emosinya mudah tersinggung. Sekarang, setelah menderita siksaan semacam ini, amarahnya secara alami menjadi lebih tidak menyenangkan, ingin menginjak-injak Si Hao sampai mati dalam sekali jalan. Tidak bagus, saudaraku, selamatkan aku. Mayuan berteriak dengan sedih. Ternyata dia benar-benar melarikan diri ke samping setelah keluar dari pengepungan tiga dewa surgawi, tapi kemudian, nyamuk Kuno lainnya menembusnya, separuh tubuhnya kini hilang sama sekali. Dalam sekejap, titik mati dengan cepat menutupi tubuhnya, dagingnya hancur. Tua, aku akan bertarung dalam pertarungan yang menentukan denganmu. Si Hao memasang tampang penuh pengabdian. turun. Pertarungan yang menentukan. Mayuan mengutuk. Dia sangat ingin menguliti Si Hao hidup-hidup. Ketika Si Hao melemparkan dirinya ke atas, jantung kesengsaraan surgawi juga bergerak. Hal ini tidak diragukan lagi mempercepat kehancuran Mayuan. Tidak, Mayuan berteriak dengan sedih, matanya dipenuhi keputusasaan, membawa penyesalan. Mengapa bencana ini harus datang? Itu tidak layak sama sekali. Dia membuang nyawanya sendiri dalam prosesnya. Di kejauhan, para dewa surgawi itu tidak mengambil tindakan, semua sibuk melindungi diri mereka sendiri. Siapa yang punya cukup waktu untuk merawat Mayuan? P.U. Dia berubah menjadi kerangka, roh primordialnya juga akan hancur, di ambang lenyap. Tua, aku akan membantumu. Si Hao turun dari langit, membawa serta cahaya guntur dan kekuatan kutukan, sebuah kaki menginjak dengan kejam. P.U. Tengkorak Mayuan retak, roh primordial tersebar, tubuh dan jiwanya terhapus. Tengkorak Mayuan retak,